Jelang ulang tahun Waswas yang ke-8 tanggal 27 Oktober mendatang, pasangan Melanie Ricardo dan suaminya Tyson Lynch menyempatkan diri untuk mengunjungi redaksi Waswas. Selain itu, kedatangan mereka juga bertujuan untuk mengobati rasa penasarannya dan melihat secara langsung bagaimana tim Waswas menyiapkan berbagai berita yang disajikan kepada pemirsa setia Waswas. Tidak ingin hanya berdiam diri, Melanie dan suami melangkahkan kakinya menuju ruangan skrip. Di ruangan inilah, naskah Waswas digodok untuk kemudian disajikan. Heha! Halo pemirsa, bertemu lagi bersama dengan kita berdua, Jun dan Jun. Dan sekarang kita sudah sampai di rumah kita berdua. Oh, harap-harap si rumah kita seperti ini. Ini adalah We wish, this is our house. This is big, harap-harap. Harap-harap is the food. Oke, jadi sekarang ini adalah, apa bu? Where are we now? Cukucu.com is the one of those. Apa? Kantor? Kantor. Dari? Dari? Waswas. Waswas. Nah, ini adalah tempat redaksi teman-teman si Waswas pada kerja, menyiapin berita by email, menerimanya, sampai mempersiapkan skripnya. Nah, sekarang kita pengen ke bawah. Ini adalah tempat editing. Apa? Ruangan skrip dulu. Oke, kita ke ruangan skrip dulu. Ini yang paling penting. Most important thing adalah skrip. Skrip. Skrip for presenternya. So, we're gonna have a look, ya. Seperti apa ruangan ini. Oke, ini adalah ruangan untuk skrip, ya, pemirsa. Yes, for preparing skrip. Ini ya, bu. Betul. Dan kenapa di sini kosong semua? Karena mereka baru start, they're gonna start working after they got some of the news. Gitu. Jadi mereka akan mulai bekerja, pemirsa, kalau didapat berita dari lapangan, dari teman-teman reporternya. Nah, ini penuh nih, ada banyak. Satu, dua, tiga. Berapa, bu? How many chairs? How many chairs? Come on, come. Tidak puas, hanya melihat tempat di mana naskah was-was digodok, Melanie kemudian kembali melangkahkan kakinya menuju ruangan editing. Langkah kaki Melanie terhenti ketika melihat tulisan skripting di dinding ruangan skrip. Dengan candanya, Melanie dan sang suami tercinta langsung teringat akan pedangdut fenomenal Ayu Ting Ting. Dengan kocak, Melanie dan Tyson menirukan lagu alamat palsu sembari berjoget asal-asalan. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Sekarang kita ke ruangan editing ya. Editor. Editing. Di mana, di mana, di mana. This one out. Ini ada tulisan skripting, pemirsa. Skripting. Ya, siapa kan skripting? Skripting adalah adik dari Ayu Ting Ting. Ini adalah ruangan untuk membuat skript. Sekarang kita ke ruangan editing. Let's go! Ini tidak pernah sepi kantornya. Jadi selalu rame, pemirsa. Setelah puas dengan guyonannya, Melanie dan suami kemudian menyusuri ruangan demi ruangan. Suami Melanie, Tyson, tampaknya memiliki selera humor yang tinggi. Begitu sampai di ruangan editing, kekocakan Tyson kembali muncul secara spontan. Wow, besar banget ternyata kantornya was-was. Luar biasa. Ini property. Ini property room dan always lock. Pemirsa selalu dikunci. Kadang-kadang isinya barang-barang berharga ya. Bercanda. Oke, ini selalu dikunci. Isinya adalah kamera. Harganya ini lumayan mahal juga. Wow! Wow, ini benar-benar besar. Gede banget sama satu jaga. Wow! Karena kayak jalanan. Lihat ini. Cekat. Jalanan. Nyetir. Nyetir. Nyetir, aku bisa nyetir di sini. Nyetir ini. Wow, gede banget. Gede banget ya, Bu. Besar banget. Ini? Oh, ini memang kayaknya seperti jalanan. Kenapa? Looks like world book. Karena bisa lihat terakhirnya banyak orang yang kerja. Oke, ini adalah tempat untuk sekali lagi editingnya. Jadi semuanya para editor mempulsi di sini. Ada lagi di sana? Ada lagi. Begitu menyusuri ruangan demi ruangan, tak henti-hentinya Melanie Ricardo mengeluarkan becah kagumnya. Seakan tidak menemui akhir dari perjalanannya, Melanie kemudian mencoba menyusuri ruangan lainnya. Seperti sebuah bioskop. Itulah yang dikatakan Melanie ketika melihat perpustakaan kantor tempat tim was-was bekerja. Setelah puas melihat berbagai ruangan, di mana sebuah berita digodok untuk kemudian disajikan ke pemirsa setia was-was, Melanie memutuskan untuk menyudahi penelusurannya. Ini kelihatannya kayak bioskop pemirsa, iya kan? Nah, Assalamualaikum. Oke, udah udah pas-pas-pas gitu. Nah, ini ada tiga orang personil smash belakang saya, pemirsa. Iya, salih sampai salih. Ayo cek, cek bu, cek bu. Lagi cek bu, atau pelan kerja. Ayo. Oh, kerja. Ya, habis ini baik-baik kerja. Ini adalah semua kaset isi-isinya pemirsa dari, apa namanya? Oh, ini, ini. Nah, semuanya video-video dari all celebrities, ya. Semua ada di sini. Ini library-nya berarti, ya. Library-nya. Oh, santai. Bikin. 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 Bikin juga. Bikin juga. Oke, baiklah kalau begitu. Bawil, ya. Bikin. Bikin. Kita harus pulang, kalau gitu. Pemirsa udah lihat bagaimana serunya, teman-teman was-was, ya. Betul. Nanti bikin. Happy anniversary, was-was. Jangan. Oke, boleh. Deca kagum dan berbagai guyonan, spontan keluar dari pasangan suami-istri ini. Ketika mengobati rasa penasarannya melihat secara langsung, bagaimana sebuah berita was-was disajikan.